Halo guys, selamat datang kembali di channel Sonia Kim TV Semoga gambar kalian baik-baik saja dan dilanjarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas sebalur cerita yang berjudul Dan tentunya, saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung saja kita masuk ke halus ceritanya Film diawali dengan seorang peramal yang mencoba menyembuhkan penyakit misterius Yang diderita oleh yang mulia dinasti Zhao Dan film pun dimulai Di kota Chang'an, tepatnya di pasar Lihua ditatangi oleh pereman pasar yang meminta jatah uang keamanan Lalu Lihua mengajar pereman itu Dalam perjalanan pulang, Lihua melihat ayahnya telah digantung Dengan kata lain, sang ayah telah mati Dia adalah komandan Maki Liu Sesuai perintah, jatah ayah Lihua akan dibawa untuk diselidiki kasus kematiannya Kemantian ayahnya membuat Lihua sangat terpukul Lihua lalu berjanji akan menemukan dalang dari kematian sang ayah Dua hari telah berlalu Lalu datang seorang pria yang bernama Gen Dia adalah polisi hitam Ayah Lihua pernah menyelamatkannya Singkat cerita Gen lalu membantu Lihua untuk menemukan dalang dari kematian sang ayah Mereka lalu pergi ke suatu tempat untuk menjadi petunjuk Banyak sekali mayat yang berserakan disana Namun tak ada satupun mayat dari keluarga Jin yang ditemukan Mereka kembali melanjutkan pencarian mereka By the way, Lihua memiliki kemampuan untuk melihat sekilas kemasa lalu Keesokan harinya Gen lalu membawa Lihua menemui temannya Dia adalah Cao dan dia adalah Xio Feng Lihua lalu meminta bantuan mereka berdua untuk menemukan ibu kandungnya Petunjuk satu-satunya hanyalah surat ini Keesokan harinya, Gen dan Lihua menemui ratu Lihua meminta ratu untuk berhati-hati dengan Yuen Hu dan Adipati Xin lalu beralih kepada Yuen dan Adipati Mereka sedang asik mengobrol Dan ditemani dengan tarian Tiba-tiba, ular raksasa datang dan menyerang mereka Salah satu dari mereka mati Lalu komandan Makiliu datang dan membawa orang yang selamat itu untuk diintrogasi Malam harinya Lihua dan Gen pergi menyelinap untuk mengambil jasad sang ayah Setelah melakukan autopsi Dipastikan kematian mereka disebabkan oleh monster raksasa Singkat cerita, semua petunjuk yang mereka miliki mengarah kepada Tuan Lu Awalnya, Tuan Lu tidak mengakui kejahatannya Namun karena terus didesa oleh Lihua Tuan Lu akhirnya mengakui semua kejahatannya Lalu mereka bertarung Tuan Lu menggunakan cara licik Dia membius Gen dan Lihua Pada saat itu, sinar matahari mulai memasuki ruangan itu Perlahan-lahan tubuh Tuan Lu mulai menghilang Lalu komandan Makiliu datang dan menangkap Lihua dan Gen Kejahatan mereka karena telah menerobos area terlarang Hingga mencuri mayat Mereka lalu dimasukkan ke dalam penjara Dan ternyata Dalang dari semua ini adalah Putra Makota Putra Makota lalu melakukan semacam ritual Lalu tiba-tiba ular raksasa berkepala tiga datang Dan mulai menyerang orang-orang yang berada di sana Dan ternyata Dan ternyata Dalang dari semua ini bukanlah Putra Makota Melainkan wanita ini Kita panggil saja namanya Via Via sangat mencintai Tuan Lu Via melakukan apa saja demi Tuan Lu Via ingin memanfaatkan Putra Makota Untuk menyerangkan gelarnya kepada Tuan Lu Namun semua rencananya telah dikacaukan oleh Lihua Lalu mereka pun bertarung Seperti biasa Pertarungan ini dimenangkan oleh tokoh utama kita Yaitu Lihua Dan film pun selesai Semoga kalian semua terhibur dengan alu ceritanya